Halo, selamat datang di Linscake Channel Di video kali ini aku mau membuat kue tradisional Indonesia yang sangat terkenal enak Rasanya manis, teksturnya kenyal-kenyal lembut Banyak yang suka dengan kue ini, bisa buat ide jualan Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Pertama, masukkan 100 gram gula pasir ke dalam panci Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus 2 batang serai digeprek Dan 7 lembar daun jeruk, kita buang tulang daunnya Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu masukkan 1 sendok teh kunyit bubuk Untuk kunyit bubuk, aku pakai yang sasetan yang seperti ini ya Lalu masukkan 350 ml santan dari setengah butir kelapa Kemudian kita masak santan hingga mendidih Sambil diaduk ya, agar santan tidak pecah Nah jika sudah mendidih, sekarang kita angkat santannya Selanjutnya diamkan santan hingga uap panasnya hilang atau kita tunggu hingga hangat Nah sekarang kita aktifkan dulu ragi Masukkan 1 sendok teh ragi ke dalam gelas Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir Kemudian masukkan 1 sendok makan air hangat Ini kita aduk, kemudian ditutup dan istirahatkan selama 15 menit Selanjutnya siapkan wadah Masukkan 2 butir telur Tambahkan 75 gram gula pasir Kemudian masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan Nah sekarang kita aduk hingga adonan tercampur rata dan menyatu Nah ini ragi yang sudah didiamkan selama 15 menit Terlihat volumenya naik tinggi Ini artinya ragi masih aktif dan siap digunakan Sekarang masukkan 225 gram terigu ke dalam wadah Lalu kita tambahkan 30 gram tepung tapioca Kemudian masukkan ragi yang sudah diaktifkan tadi Setelah itu tambahkan santan hangat sambil disaring Kemudian ini kita aduk ya hingga tercampur rata Sekarang kita saring dulu adonan agar halus dan tidak ada tepung yang masih bergerindil Setelah disaring tambahkan adonan telur dan margarin Lalu ini kita aduk hingga adonannya rata tercampur rata dan menyatu Selanjutnya tutup panci dan kita istirahatkan adonan selama 1 jam Nah ini setelah 1 jam Adonan terlihat banyak bui-buinya ya Sekarang kita aduk adonan hingga adonan licin kembali Siapkan alas loyang yang diisi dengan pasir yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan Ini kita jadikan alas agar kue tidak cepat gosong Atau bisa juga pakai sarangan yang biasanya untuk kukusan yang seperti ini Kita panaskan dulu cetakan Bika Ambon Mini Untuk tes panas atau belum kita percikan air Nah jika bunyinya sudah ces artinya cetakan sudah panas Kita lap kering dulu Lalu kita oles dulu cetakan dengan margarin atau dengan minyak sayur Sekarang kita tuang adonan kue hingga 3 perempat penuh Karena adonan nantinya masih akan mengembang naik Nah ini kita tunggu hingga bersarang dulu ya Ini jangan ditutup Kita panggang Bika Ambon dengan api sedang Nah setelah terlihat bersarang Sekarang kita tutup agar bagian atas kue matang dan kering Sekarang kita cek kuenya apakah sudah matang Nah bagian atas kue sudah matang dan kering Sekarang kita angkat kue Sekarang kita angkat Bika Ambon Nah Bika Ambon Mininya bersarang semua ya Dan teksturnya lembut Untuk ide jualan Kita kemas Bika Ambon Mini dalam box Mika kecil seperti ini Nah yuk sekarang kita cobain ya Kuenya lembut dan kenyal-kenyal Bersarang penuh Kita beladuah ya Nih cakep banget ya Bika Ambonnya Bersarang dan berserat penuh Rasanya enak Manisnya pas Selamat mencoba Semoga bisa bermanfaat Support terus Clean Cake Channel Dengan cara subscribe, like, dan share Jangan lupa ketuk tanda loncengnya ya Mereka Sampai jumpa sub indo by broth3rmax Terima kasih.